Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di BNR Channel kali ini sesuai permintaan dari teman-teman ada yang minta untuk dibuatkan video terkait alat apa saja yang saya gunakan untuk me-vlog selama ini agar suara di outdoor ataupun di indoor ini bisa cernih dan juga pengambilan video pakai kamera hp ini tidak goyang-goyang oke sebelum kita mereview alat-alatnya saya mohon untuk tekan tombol subscribe dan juga tombol like agar channel ini terus berkembang yuk kita review bareng-bareng satu persatu alat-alatnya apa saja jadi bagi kalian youtuber pemula alat yang saya gunakan ini tidak mahal ya pada awal saya men-youtube itu bahkan saya belum pakai alat apapun oke ini yang pertama ini merupakan mikrofon ya yang saya gunakan untuk saat di luar ruangan biasanya pada kondisi-kondisi tertentu ini butuh sekali untuk pakai alat ini dan ini tidak ada earphone nya hanya mikrofon disini ini fungsinya untuk menangkap suara kita dan juga sebagai penangkal suara-suara berisik di luar ya untuk noise nya akan hilang ini harganya 35 ribu teman-teman ya ini bisa dipasang di kerah baju atau kaos disini bisa atau bisa dimasukkan ke dalam kaos juga ya yang nampaknya ini saja kemudian ini ada jack tiga setengah ya kalau yang handphone terkini yang tidak ada jacknya mungkin bisa pakai sambungan kabel ini ini bisa sebagai konektor ini untuk yang kabel USB type C ya ini bisa ini harganya 35 ribu lanjut kita review alat yang kedua ini namanya mic microphone lavalier ya atau wireless microphone ini wireless microphone ini pakai bluetooth jadi selama ini saya tiap kali podcast ini saya pakai dua microphone satu saya bawa dan satu di bawah narasumber ini untuk tanya jawab enak sekali teman-teman jadi harga untuk wireless microphone ini dulunya saya beli seharga 275 ya dapat dua ini dapat dua mic ini ya mic kecil ini kalau hijau ini tandanya sudah tersambung jadi ada dua mic ini nanti akan kita coba di luar ini berapa jarak maksimal dari wireless ini ya jadi ini murni hanya untuk mempercernih suara saat kita ada di luar ruangan ya ini harganya 275 ribu nanti saya cantumkan di link deskripsi pembeliannya kemudian ada yang single juga ada hanya satu ini harganya 175 kalau tidak salah ini merknya K9 ya ini oke kali ini saya berada di jarak 6 meter dari kamera utama ya nanti akan kita coba di jarak 17 meter apakah microphone wireless ini masih kedengaran yuk kita mundur lagi ini kita berada di jarak 10 meter teman-teman apakah masih kedengaran atau agak mengecil suaranya ya kita berada di tepi jalan raya kali ini saya berada di jarak 17 meter dari kamera utama nanti akan kita coba suaranya seperti apa apakah masih kedengaran atau tidak kita tes ya kita mulai mendekat lagi kemudian agar video kita gak goyang biasanya saya pakai alat ini teman-teman ya seperti pistol ini ya ini dulunya gandengannya ini teman-teman gandengannya ini tinggal taruh sini cuma ini lagi copot jadi saya beli lagi ini seharga Rp20.000 dapat dua teman-teman ini ini tinggal kita pasang di sini ini namanya minipot teman-teman ya jadi bisa kita pakai ini ini taruh HP di sini ya kemudian bisa juga berfungsi sebagai tripod ya tripod kecil ini ditaruh di meja nanti bisa sebagai tripod juga pada saat kita makan jadi kita gak butuh kameramen kita bisa mengambil video kita sendiri ya kemudian ada juga oh ya ini harganya teman-teman ini harganya dulu saya beli seharga Rp130.000an teman-teman ya nanti akan saya share linknya tadi deskripsinya ini pernah saya video juga dulu awal-awal saya nge-youtube ya kemudian ada juga tripod teman-teman tripod ini saya pakai apabila saya mengambil video ini tanpa adanya kameramen ya jadi seperti saat ini saya ini pakai tripod jadi tripodnya ini tripod yang tidak bisa goyang ya merknya jt ini harganya Rp150.000an jadi tinggi maksimal jt ini Rp150 cm teman-teman ya kemudian minimalnya 1 meter kurang lah ya sekitar 80 cm lah ini untuk ketinggian minimal oke dan yang terakhir saya ingin mencoba mereview barang saya ini belum pernah saya review karena beberapa kali saya pakai ini ternyata masih kesulitan teman-teman masih beradaptasi termasuk kameramen saya kadang masih belum bisa menggunakan barangnya ya berika BSDX ya berika ini saya dulu belinya seharga Rp800.000 kalau harga sekarang kita kurang tahu ya jadi saya beli langsung di berika Indonesia di Shopee maupun di Tokopedia banyak sekali ya yang jual cuma ini saya beri langsung dari pabriknya langsung atau tokonya langsung berika Indonesia ya ini di dalam ini ada namanya gimbal ya ini ada gimbal untuk berikanya kemudian ada juga mini tripodnya ya mini tripod disertai handstrip kemudian ada USB kabel untuk pengecasan dan juga kita dapat pot ya terima 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 tepuk di itu tadi teman-teman video dari saya terkait review alat-alat vlog yang saya gunakan dalam mengambil suatu video jadi sebelum proses editing saya harus memastikan bahwa satu, suara itu harus terdengar cernih, kedua video kita harus nampak stabil tidak banyak goyang jadi apabila ada saran kritik dalam pembuatan video ini saya mohon tulis di kolom komentar saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you